Hai Assalamualaikum, kali ini aku mau membuat ayam pedas kencur jadi bumbu dasar merah ditambah kencur nah tadi udah liat kan bumbu ini itu bumbu semua dihaluskan ini pertama kali kita tumis daun salam satu lembar sama daun jerukis satu lembar terus sama itu serai terus dikasih bumbu halusi ini bumbu halusi ya, ada capek, ada buang merah, buang putih ada terus apa namanya kencur, kunyit kenapa pakai kunyit? itu biar warnanya bagus jadi kuning-kuning merah gitu lah orange gitu, pakai kunyit ini ditumis sampai harum kalau udah masukin ayamnya ini aku pakai ayam mentah aku sering pakai ayam mentah karena apa ini ayam mentah itu mengeluarkan juicy yang bagus jadi dimasakan itu tambah gurih gitu ya nah ini ayamnya dikolah-kaleh-kolah-kaleh kolah-kaleh bahasa apa ya diaduk-aduk lah nah terus ini masukin air buat ngerebus ayam mentah dulu nah jangan lupa dikasih ini aku pakai gula jawa alias gula merah terus pakai ini garam garamnya menyesuaikan aja terus pakai lada juga biar tambah hot pedes gitu ya cabai kalau mau diganti cabai keriting dikasih cabai keriting lebih banyak juga oke jangan lupa penyedap masuk juga nah ini gula pasir juga aku pakai selain gula merah aku juga pakai gula pasir ini udah mulai mendidih ya gak apa-apa mulai mendidih oh iya aku tambahin kentang juga kalau kalian gak pakai kentang juga gak apa-apa ini aku kalau masak tambahin apa gitu oh iya ini tuh Prodela yaitu protein nabati aku pakai Prodela juga kalian gak pakai gak apa-apa nama ini judul aja ayam pedas kencur jadi gak usah pakai kentang pakai Prodela pakai telur lagi gak usah ya ini aku cuma buat ngebak-ngebaki nah tadi itu dimasak ya sampai saat saat itu apa ya mengering nah ini jadi bumbunya itu begini luget ya ngelabet bumbunya itu kentel ini tanpa santan tanpa santan pun begini ya enak sekali ini bumbunya wuuu tambah nasi panas sama bawang goreng ini udah enak sekali nah ini dimasak pokoknya cuma dimasak sampai mengering aja udah simpel kan gampang kan mudah kan kalau kalian mau pakai telur semua nek boleh mau pakai ayam semua nek boleh gitu ya jadi kalau kalian ngeliat resep itu jangan terpaku ya jadi kalian mau ganti apa isi ini ganti apa gak apa-apa gak masalah yang penting bumbunya itu tambahin ini atau itu kurangin gak apa-apa selera aja nah ini fotonya ya oke semuanya terima kasih dan selamat mencoba selamat mencoba